Intro Salam sejahtera saudara-saudara para sahabat renungan dimanapun berada Semoga saat ini saudara dalam keadaan sehat Dalam lindungan Allah yang maha tinggi Hikmat Tuhan pada hari ini dibacakan dari Habakub 2 ayat 4 Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya Demikianlah pembacaan kitab suci Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah Dan yang setia melakukannya dalam hidup sehari-hari Saudara-saudara, tema renungan hari ini adalah Awali hidupmu dengan iman dan berpikir positif Jika kita bertemu seseorang dan dalam pertemuan tersebut Diawali dengan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang negatif Maka selanjutnya akan cenderung negatif Awal pertemuan memang memberikan kesan tersendiri Ibarat seseorang yang akan membangun kehidupan berpacaran Pandangan pertama saat berjumpa Mengawali dan menentukan langkah selanjutnya Jika awalnya terkesan sombong Maka selanjutnya akan mempunyai kesan yang sama dan tidak simpatik Oleh karena itu Marilah kita mengawali kehidupan dengan iman dan berpikir positif Sebab Alkitab mengatakan Bahwa orang benar akan hidup oleh iman percayanya Dengan demikian Saat kita mengawali hidup dengan iman dan berpikir positif Maka itulah yang akan menjadi langkah kehidupan kita selanjutnya Jika awalnya hati kita sakit Maka itu berarti kita perlu obat Namun itu tidak menjamin hati kita gembira Jika awalnya hati kita gembira Maka itu adalah obat dalam seluruh perjalanan hidup yang kita lalui Amin Mari kita berdoa Ya Allah yang maha tinggi Dimuliakanlah namamu di dalam seluruh kehidupan yang kami lalui Kemuliaanmu kiranya mengawali langkah-langkah kami Ampunilah kami Ketika kami mengawali langkah hidup kami dengan ketidakpercayaan dan keragu-raguan Membuat kami selalu tidak percaya diri Dalam mengambil keputusan untuk melangkah ke depan Tolonglah kami ya Allah Supaya pada hari ini Kami boleh mengawali segalanya Dengan iman dan berpikir positif Sehingga semuanya akan menjadi positif Terima kasih ya Tuhan Engkau lah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Kiranya Tuhan Allah memberkati kita semua Roh kudus menyucikan kita Salam sehat buat saudara Sampai jumpa pada renungan berikutnya